Rekan-rekan academia kembali usap suhu dengan video baru. Nah, saya saat ini punya banyak banget data ya. Saya punya lumbung data tinggal dipilih mana saja yang akan diolah. Well, bagaimana jika kita mengolah cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Sebentar ya. Kadang begini nih kalau kebanyakan. Suka-suka gimana gitu. Alright. Ini coba kita pakai ini ya. Motivasi AIS. AISAS perkebunan kopi. Gunakan model AISAS ya. Tapi AISAS-nya. AISAS itu buat teman-teman yang bukan orang pemasaran. AISAS itu akronim ya dari A-nya. Sebentar. Ini kita download dulu. AISAS itu A, attention, E, interest. S-nya itu search. A-nya action. S berikutnya adalah share. Jadi bagaimana konsumen melakukan perilaku, berperilaku gitu ya. Ketika dia aware atau memiliki attention terhadap sesuatu, ada kecenderungan untuk interest atau tidak interest gitu ya. Ini saya kembali lagi, ctrl-z dulu. Ini saya download guys. Sambil SPS-nya saya buka. SPS-nya saya buka SPS-nya dari sekarang karena biasanya take time. Nah, ini saya akan me-replace. Kita coding. Sedikit tidak setuju itu dua. Eh, tiga ya. Terus kemudian kita cari yang tiga kata lagi. Biasanya sangat tidak setuju. Ada sangat tidak setuju. Ini sangat tidak setuju. Oke, nah sisanya baru. Sedikit setuju itu empat. Saya menggunakan enam poin. Karena Likert ya. Sangat setuju itu. Sangat setuju itu enam. Tidak setuju itu dua. Bentar. Ini kok susah banget ya buka ini. Kemudian yang terakhir adalah setuju. Setuju itu lima. Dan insya Allah semuanya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kita... Apa? Sari ini diginiin. Nah, di-flap. Lalu di-save. Lima, tujuh, dua. Ini loh yang saya maksud. Bisa banget buka kadang-kadang. Tidak sensitif. Tidak sensitif. Kita tunggu. Kita akan ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi, yang namanya... Saya kembali sambil menunggu SPSS berputar. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Berkaitan dengan variable. Pertama adalah attention. Kemudian, interest. Kemudian ada search, ada action, ada constraint. Nah, ini saya tambahin ya. Sebetulnya kan ada action yang kemudian ada... Nah, ini sudah mulai. Kemudian ada share. Saya tambahin dua variable, yaitu constraint dan motivation. Ini akan seperti apa hasilnya? Kita... Bentar. Ini tadi nomor lima, tujuh, dua, empat ya. X. Bisa berdata. Lima, tujuh. Okay. SPSS-nya. Kok hilang ya? Hilang. Oh, ini. FS. SPSS-nya. Ini akan... Bagi saya, ini akan... Ini sesuatu yang menarik. Karena program AISAS itu sudah jelas. Model AISAS sudah jelas. Tapi kemudian saya akan modifikasi. Apakah Anda penampilkan perjalanan ke luar kota? Apakah Anda memiliki... Respondennya sudah sesuai semuanya. Ada 228. Saya biasanya menggunakan minimal 200. Nah, di tahap kedua, teman-teman. Di sini, seperti biasa lah. Ini kita hapus-hapus ya. Ya. Ini kita... Tinggal hapus-hapus saja. Dan ini akan... Mudah ya, kita akan ketemu lagi di video lanjutan tentang bagaimana kita melakukan uji model ISAT yang dimodifikasi ditambah dua variable yaitu constraint dan modification. Semoga video ini membantu Anda, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.